Halo teman-teman hari ini kita akan praktek bikin kue cincin ya disini saya pakai brown sugar kalian juga bisa kok pakai gula merah yang kepingan itu tapi di potong-potong dulu supaya lebih mudah dan cepat larut ya kemudian kita tambahkan gula pasir dan juga sedikit air kita masak sampai semuanya larut kemudian kita tambahkan juga santan kemasan dan aduk kembali hingga mendidih dan mengental kue cincin ini dikenal juga dengan nama kue ali ya teman-teman yang merupakan kue jajanan khas dari petani tambahkan sedikit saja garam setelah mendidih seperti ini kita matikan saja kompornya oke kemudian akan saya pindahkan ke wadah yang lebih besar ya teman-teman supaya lebih mudah dalam mengaduk adonannya kemudian kita masukkan tepung beras dan aduk dengan cepat sampai semuanya tercampur baik dengan gulanya nah setelah seperti ini bisa kita diamkan terlebih dahulu ya selama minimal 12 sampai 24 jam oke ini sudah saya diamkan nih selama seharian nih teman-teman langkah selanjutnya tinggal kita bentuk aja deh adonannya kenapa sih kita diamkan adonannya ini selama hampir seharian karena memang itu tips dan kuncinya teman-teman supaya hasil kuenya lembut bisa mengembang dan tidak keras nantinya oke kita bentuk kecil-kecil aja gak usah gede-gede karena nanti kan kuenya akan mengembang sendiri ya pada saat dimasak juga oke kita panaskan minyak setelah minyaknya panas kita celupkan adonannya cukup dimasak dengan api sedang saja ya teman-teman hingga kecoklatan dan matang oke sudah matang nih teman-teman kita angkat dulu ya nah ini dia hasilnya kue cincin atau kue oli khas betawi pokoknya gampang banget deh teman-teman praktekinnya kalian pasti bisa selamat mencoba di rumah jangan lupa subscribe, like, dan share ya terima kasih bye bye